Kanwil Ditjen Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Jambi terus berupaya untuk memaksimalkan penggunaan dari anggaran pendapatan dan belanjaan negara atau APBN Provinsi Jambi. Pendapatan pajak berhasil terrealisasi sebesar 3,36 triliun rupiah dari target sebesar 4,99 triliun rupiah. Sementara pendapatan dari biaya cukai terrealisasi sebesar 390,1 miliar rupiah dari target sebesar 65,92 miliar rupiah. Serta pendapatan negara bukan pajak terrealisasi sebesar 552,6 miliar rupiah dari target sebesar 263 miliar rupiah. Sementara dari sisi belanja negara yang terbagi atas belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD berhasil terrealisasi masing-masing sebesar 4,55 triliun rupiah atau 64,08 persen dari bagu belanja dan 9,94 triliun rupiah atau 74,4 persen dari alokasi TKDD. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Supendi mengucapkan terima kasih untuk instansi dan pemerintah daerah di Provinsi Jambi yang merealisasikan APBN dengan tinggi, ada beberapa daerah yang mengalami peningkatan dalam triwulan ketiga di tahun 2020. Hal itu disampaikan dalam rapat kinerja pelaksanaan APBN triwulan tiga selasa pagi 26 Oktober 2021. Supendi juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendorong pendapatan dan belanja. Ia sangat mengapresiasi semua pihak yang terkait yang bisa merealisasikan belanja di atas 90 persen, namun masih ada instansi yang di bawah 50 persen yang mungkin bisa berpengaruh di tahun selanjutnya. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Supendi juga menjelaskan bahwa tahun ini pihaknya mampu menekan defisit, karena dasar UU Perbu No. 2 Tahun 2020 berisi bahwa pemerintah pusat meminta sampai dengan tahun 2022 untuk memberi batasan defisit. Tentunya dikarenakan pada tahun pertama hingga pertengahan COVID sebesar lebih dari 6 persen dan menurun hingga 5,7 persen. Supendi mengatakan bahwa tahun depan akan diturunkan lagi hingga kurang dari 5 persen. Lalu pemerintah berharap akan terus menurun hingga seperti semula yaitu 3 persen. Dengan peribulan ketiga ini ada beberapa hal yang memang meningkat, ada juga yang menurun. Tentunya untuk yang sudah meningkat, kami mengisahkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendorong baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja. Nah, untuk yang masih menurun ini mohon tentunya kerjasamanya agar jangan sampai pelaksanaan dari APB ini masih hanya menumpuk di akhir tahun. Kenapa? Karena tentunya akan berdampak kepada masyarakat juga. Jadi belanja pemerintah yang harusnya bisa kita laksanakan di 3 bulan 1, ya laksanakan di 3 bulan 1. Pertama di 3 bulan 2, ya di 3 bulan 3, ya di 3 bulan 3. Dan yang di 3 bulan 4 bulannya sisanya gitu. Jangan sampai terlalu dikumpulkan di akhir tahun. Sementara untuk anggaran dana COVID yang masih tersisa kurang lebih sebesar 110 triliun rupiah akan dialokasikan di tahun 2021 dengan melaksanakan kegiatan vaksinasi secara merata. Kemudian ia menerangkan karena adanya PPKM perlu mengeluarkan anggaran untuk membantu para pedagang kecil sebanyak 1 juta penerima yang disalurkan oleh TNI dan Polri. Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan. Rian Chen, Cik TV, melaporkan.